Intro Ceritanya bermula ketika sahabat sekelas saya sering kerasukan Teman-teman dan kalangan guru sudah paham kondisi itu Dan kita sama-sama tahu kalau sudah terjadi sulit untuk dibersihkan Tapi ketika dia semakin dekat berteman denganku justru kerasukannya berkurang Sampai satu hari kami berdua ada masalah Akhirnya kami tidak duduk satu bangku lagi waktu di kelas Saat jam pelajaran kosong teman-teman satu kelas memutuskan untuk bikin nonton bareng di kelas Kami nonton film Hollywood berjudul The Exorcism Sepanjang film aku sering curi-curi pandang ke arah dia Bukannya kenapa-kenapa tapi aku takut terjadi sesuatu seperti sebelum-sebelumnya Awalnya dia terlihat enjoy Selang beberapa saat terdengar sahabatku ini tertawa sendirian Aku langsung deketin dia Kamu kenapa? Tidak menjawab dia malah menangis Kamu sakit? Mau ke UKS? Dia menggeleng tanda tak setuju Anehnya dia menggenggam tangannya sendiri dengan sangat rat Aku sudah feeling gak lama lagi dia pasti kerasukan Seorang guru dipanggil masuk Guruku itu mengatakan bahwa sahabatku ini sakit kejang-kejang Aku menjak Aku membantah Akhirnya sahabatku digendong ke UKS oleh teman-teman Sampai UKS dia tidak sadarkan diri Saat itu suasana ruang UKS Entah mengapa sangat tidak nyaman Padahal ada beberapa orang teman disitu Tapi rasanya mencekam Benar saja Tidak lama sahabatku ini terbangun Tapi bukan sebagai dirinya Melainkan orang lain Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya Aku mau anak ini mati Kami kompak membalasnya Kenapa kamu mau dia mati? Tapi tidak ada jawaban Murut yang kerasukan itu hanya tertawa Tangan sahabatku ini mencekik lehernya sendiri Kalau ditahan Dia memukul tubuhnya sendiri Dia pun tertawa-tawa Guruku berusaha untuk mengeluarkan jin yang memasuki tubuh sahabatku Dengan metode rugia Guruku membacakan beberapa ayat dalam kitab suci Al-Quran Sampai akhirnya Berhasil dikeluarkan Sayangnya Teror tidak terhenti disitu Hanya beberapa menit Sampai sahabatku yang sudah lemah ini Harus dirasuki jin lainnya Berulang kali Terhitung 4 sampai 5 kali Dalam kurun waktu Satu jam Semua orang di ruang UKS melomu Tidak percaya atas apa yang terjadi di depan matanya Sepanjang kejadian di luar logika itu Aku selalu berada di samping sahabatku Aku terus memeluknya Aku beler rambut dan tubuhnya Aku berusaha untuk terus menjaganya Meskipun kondisinya seperti itu Apaku takut Iya Kenapa aku berani Karena saat dia kerasukan Aku tidak melihat dia sebagai arwah atau jin Tapi aku melihatnya sebagai sahabatku Yang kesulitan untuk masuk ke tubuhnya sendiri Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa untuk mencintai, 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 mencintai!